Halo sobat semua, bisnis franchise atau waralaba saat ini menjadi salah satu jenis bisnis yang banyak disukai berbagai kalangan, terutama bagi para pengusaha pemula. Salah satu bisnis franchise yang banyak dipilih adalah minuman es teh manis, walaupun terkesan sederhana, bisnis franchise es teh memiliki banyak peminat. Salah satunya yang lagi ramai adalah Teh Kota Indonesia, merek minuman es teh kekinian yang satu ini berasal dari Blitar yang berdiri sejak November tahun 2020 yang lalu. Sampai saat ini, Teh Kota sudah memiliki ratusan gerai di seluruh Pulau Jawa dan masih terus bertambah hingga sekarang melalui skema franchise. Apabila sobat pebisnis tertarik untuk mendaftar dan mengetahui harga franchise S.T. Kota, berikut langkah-langkah yang bisa sobat ikuti. Yang pertama adalah, sobat perlu mengunjungi situs resmi S.T. Kota atau platform pendaftaran franchise mereka. Di sana, biasanya terdapat formulir yang perlu diisi dengan data diri dan informasi usaha yang akan sobat jalankan. Pastikan semua informasi yang dimasukkan akurat dan lengkap. Setelah mengisi formulir, maka selanjutnya pihak S.T. Kota biasanya akan menghubungi sobat guna verifikasi dan memastikan bahwa sobat memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Persyaratan ini bisa meliputi lokasi usaha, modal awal, dan komitmen untuk mengikuti standar operasional dari perusahaan. Mengenai biaya untuk mendapatkan franchise S.T. Kota ini bervariasi, tergantung pada paket yang sobat mau pilih. Paket tersebut bisa mencakup biaya lisensi, peralatan, bahan baku awal, dan juga pelatihan untuk harga paketnya mulai dari Rp30 juta hingga Rp60 juta, tergantung pada skala usaha yang ingin sobat jalankan. Setelah pembayaran biaya franchise dan memenuhi semua persyaratan, sobat akan mengikuti pelatihan yang disediakan oleh S.T. Kota. Pelatihan tersebut meliputi cara pembuatan S.T., manajemen operasional, dan strategi pemasaran untuk memastikan sobat siap menjalankan bisnis dengan standar yang tinggi. Selanjutnya, sobat perlu mempersiapkan lokasi usaha sesuai dengan panduan yang sudah diberikan. S.T. Kota biasanya memiliki standar desain dan tata letak yang harus diikuti untuk menjaga konsistensi brand. Persiapan ini mencakup renovasi tempat, pemasangan peralatan, dan juga pengadaan bahan baku. Setelah semua persiapan yang diperlukan selesai, sobat siap untuk membuka gerai S.T. Kota. Pihak franchise juga biasanya memberikan dukungan dalam hal promosi awal untuk menarik pelanggan ke tempat Anda. S.T. Kota.